Selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara dan membagikan firman pada hari ini. Firman Tuhan pagi ini berjudul sehati menuntaskan amanat agung. Saudara-saudara sebelum Yesus naik ke sorga, dia telah memberikan sebuah perintah kepada seluruh umatnya. Matius 28 ayat 19 dan 20 mencatat, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajalah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Seringkali kita berpikir apa yang Tuhan bisa lakukan bagi kita. Kita minta diberkati, kita minta usaha lancar, doa-doa kita dikabulkan. Tetapi sebetulnya kekristenan bukan bicara tentang apa yang kita inginkan dari Tuhan. Tapi kita mesti mengerti, orang Kristen yang sejati memahami apa yang sebetulnya Tuhan inginkan dari hidup kita. Dan dia ingin agar kita menuntaskan amanat agung Yesus. Ini adalah semacam pekerjaan rumah, PR yang diberikan guru kepada muridnya. Masalahnya ada banyak murid pulang sekolah, gak mau kerjakan PR. Dia mau main PS, Playstation atau main games. Karena rasanya tidak enak, tidak suka mengerjakan tugas yang berasal dari guru. Tapi ingat orang Kristen sejati harus mengerjakan amanat agung. Karena itulah perintah Tuhan bagi kita. Saudara-saudara, amanat agung adalah pergi untuk memberitakan Injil. Karena Injil adalah kuasa Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang percaya. Tidak ada amal kebaikan agama atau siapapun yang bisa membawa kita ke sorga. Kecuali kita percaya kepada Injil Kristus. Karena Roma 1 ayat 16 dan 17 berkata, mari kita baca bersama. Dua, tiga. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau kita beriman kepada Injil Kristus yang intinya adalah tentang Yesus adalah juru selamat. Maka manusia akan diselamatkan. Karena Yesus itu bukan hanya mengajar, tapi dia menyelamatkan. Dia bukan cuma guru selamat yang ngajari cara kita selamat. Dia adalah juru selamat. Semua agama mengatakan, kalau kamu mau selamat, lakukan ini, lakukan itu. Do this, do that. Tapi kalau Yesus berkata, already done. Aku yang sudah mengerjakan keselamatan di kayu salib, tugas kamu beriman. Tugas kamu percaya. Maka kamu akan selamat. Coba kita lihat, apa beda daripada agama dan Injil. Saudara, agama adalah usaha atau inisiatif manusia untuk mencapai Allah. Usaha manusia dari bawah, dari tanah ingin mencapai langit. Masalahnya kita diikat oleh hukum alam namanya gravitasi. Apa saja yang kita lempar dari bawah ke atas akan selalu jatuh lagi ke bawah. Itulah hukum dosa yang berlaku seperti hukum gravitasi. Kita mau hidup luhur tapi selalu jatuh dalam dosa. Tapi Injil mengajarkan bahwa keselamatan adalah inisiatif Allah dari sorga untuk mencari manusia yang berdosa. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu. Kalau kita bisa jadi Kristen karena Tuhan yang telah memilih kita. Kalau kita tidak dipilih oleh kasih karunianya, kita tidak mungkin percaya kepada Tuhan. Jadi keselamatan itu inisiatifnya Tuhan, bukan dari kita. Kedua, agama menekankan amal perbuatan sebagai syarat keselamatan. Kalau kamu banyak amalnya daripada dosanya, nanti ditimbang-timbang, maka amal lebih banyak menyebabkan kita masuk sorga. Masalahnya di sorga tidak sedikit pun ada dosa. Walaupun amal lebih berat daripada dosa, tetap kita tidak bisa masuk sorga. Injil mengajarkan keselamatan itu karena kita mengimani anugerah Allah. Dari Tuhan, keselamatan adalah anugerah, artinya pemberian kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Ini free gift, hadiah cuma-cuma. Dan waktu Tuhan memberikan hadiah cuma-cuma, sikap kita cuma satu, menerima dengan iman. Perbuatan baik hanyalah buah bukti, hasil daripada keselamatan, bukan syarat keselamatan. Makanya karena agama sangat menekankan amal perbuatan, yang bisa diberikan, dijanjikan hanya kemungkinan keselamatan. Mudah-mudahan selamat, semoga, barangkali, insya Allah. Tetapi Injil memberikan kepastian keselamatan dalam Yesus Kristus. Jalan, kebenaran, dan hidup. Coba lihat, Yohanes 10, ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian, Yohanes 10, ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka mudah-mudahan tidak akan binasa. Betul? Dan mereka semoga tidak akan binasa. Betul? Dan mereka mungkin tidak akan binasa. Betul? Yang betul apa, saudara? Bisa lebih keras? Pasti tidak akan binasa sampai berapa lama? Selama-lamanya. Dan seorangku tidak akan merebut mereka dari tanganku. Hanya Yesus yang bisa bilang, pasti selamat. Kalau sudah ada yang pasti, ngapain coba-coba sama yang mungkin. Karena itu jangan pernah kita meninggalkan iman kepada Kristus. Karena kepastian hanya ada di dalam dia. Nah ada sebuah ungkapan terkenal yang berkata begini. Agama membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Oh saya suka puasa nih, saya suka kasih perpuluhan nih, saya suka nolong orang miskin. Oh saya pasti diterima oleh Tuhan. Agama membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Tetapi sebaliknya Injil membuat kita bangga dengan apa yang Yesus lakukan. Yesus mati di salib, itu kebanggaan kita. Bukan aku, tapi dia yang rela menyelamatkan aku. Makanya, agama, orang beragama akan punya kesombongan rohani. Rasa diri lebih baik dari orang lain. Hanya Injil yang membuat kita rendah hati dan berkata, Ini bukan aku, ini adalah Tuhan. Semua hanyalah anugerah daripada Tuhan sendiri. Karena itu kita perlu memberitakan Injil. Karena Injil sanggup mengubah kehidupan manusia menjadi baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Berapa minggu lalu saya mendengar kesaksian, ada seorang mahasiswa Indonesia disekolahkan ke Amerika, San Francisco. Ternyata dia terlibat dalam pergaulan yang kurang baik, saudara-saudara. Dia bukan cuma mabok-mabokan, bukan cuma merokok, ngeganja. Dan itu jadi habit yang dia lakukan. Satu kali temannya mengajak dia, datang dalam persekutuan doa, orang-orang Kristen Indonesia yang ada di San Francisco. Seingat saya waktu itu belum ada gereja Indonesia di kota itu. Baru ada persekutuan mahasiswa. Nah dia ikut-ikutan aja, saudara. Satu bulan, dua bulan, hampir tiga bulan. Tapi ganja tetap jalan terus. Sampai satu kali dia cerita gini. Saya satu kali sehabis makan malam, di tempat apartemen di kos saya itu sendirian, saya udah siapin nih ganja dan peralatannya untuk dihirup. Tiba-tiba waktu saya lagi beres-beres begitu, seperti ada suara di dalam hati. Kamu kan sudah pernah dengar kotbah, bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus. Kenapa kau kotorkan? Lalu seperti ada pembicaraan di pikirannya. Kalau misalnya kamu punya rumah, tiap hari tetangga sebelah lempar sampah, ngotori rumah kamu. Kamu marah atau enggak? Dan dia bilang, marah. Dan dia merasa tiba-tiba seperti Tuhan ngomong gini, aku juga marah kepada kamu. Karena kamu mengotori rumahku, baik Allah yang adalah tubuhmu. Tiba-tiba dia rasa gemeter, saudara-saudara. Dan hari itu dia minta ampun kepada Tuhan, dia bertobat. Sampai saya tanya, enggak ada yang kotbahin kamu hari itu. Enggak Pak, saya sendirian. Di kamar itu. Tapi sepertinya Tuhan marah karena saya ngotori terus. Kalau tetangga lemparin sampah terus, setiap hari ke rumah saya, saya juga marah, ini kan baiknya Tuhan, rumahnya Tuhan saya, kotori setiap hari. Dan malam itu dia bilang, dia ambil seluruh botol minuman keras, dia buang ke toilet, saudara sekalian. Dan ganja-ganja dia buang semuanya. Sejak itu sampai hari ini, dia tidak pernah minum-minuman keras, dan juga menikmati ganja tersebut. dan waktu saya ketemu dengan dia kira-kira dua minggu lalu di Jepang. Dia sudah jadi pendeta gereja Indonesia di Tokyo sampai hari ini. Karena kuasa Injil sangkup mengubah hidup orang menjadi bar. Saudara inilah kuasa Allah yang sangkup mengubah hidup saya dan saudara. Makanya kita harus memberitakan Injil dengan giat. Karena Matius 24 ayat 14 berkata, Injil kerajaan akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru setelah itu tiba kesudahannya. Kesudahan zaman sudah dekat, tapi ada tugas yang masih harus kita lakukan. Menuntaskan amanat agung Yesus. Tahun ini 2033. Sepuluh tahun dari sekarang, 2033 adalah tahun yang istimewa. Karena itu adalah peringatan 2.000 tahun Yesus menyampaikan amanat agung kepada murid-muridnya. Karena Yesus naik ke sorga lebih kurang tahun 33 Masehi. Tambah 2.000 tahun adalah 2033. 10 tahun dari sekarang. Kita tidak bilang itu tahun kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi sudah 2.000 tahun Yesus menyampaikan amanat agung. Dan bukankah kita rindu menuntaskan amanat agung ini. Makanya sebagai orang percaya, kita tidak boleh hanya mengharapkan berkat, minta berkat dari Tuhan. Kita harus punya hati misi. Itulah hati orang Kristen yang benar. Hati orang Kristen sejati. Punya hati misi. Supaya semua orang, bukan cuma kita, diselamatkan. Injil bukan untuk kalangan sendiri. Injil adalah bagi semua umat manusia. Kenapa kita harus punya hati misi? Karena kita adalah hasil taburan misi orang percaya dari negara lain. Roma 10 ayat 13 berkata, tersebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi ayat 14 dan 15 berkata, sebelum orang berseru dan diselamatkan, bukankah mereka ini sebetulnya harus mendengar Injil terlebih dahulu. Sehingga mereka percaya. Lalu kemudian berseru kepada Tuhan. Dan mereka bisa diselamatkan. Orang-orang di Papua berhutang kepada penginjil yang namanya Otto dan Geisler, yang pernah membawa Injil ke Pulau Mansinam di Papua. Sehingga kalau hari ini kebanyakan penduduk asli Papua, orang kulit hitam yang tinggal di sana itu Kristen, karena ada sepasang penginjil dari luar negeri, dari Eropa, membawa kabar baik ini. Banyak orang Batak sekarang menjadi orang Kristen. Tapi kita berhutang kepada Henry Lyman dan Samuel Manson dari Amerika Serikat, yang datang ke tanah Batak tahun 1834. Tapi ternyata orang-orang Batak tidak menerima pemberitaan Injil mereka. Dibantai pada tahun 1834. Dimakan, saudara. Karena masih banyak orang kanibal pada waktu itu. Mengerikan sekali. Rasanya semua sia-sia datang dari Amerika, mau memberitakan Injil. Orang menolak bahkan mereka mati dengan cara tragis 1834. Tapi Allah yang mahatau perancang agung itu luar biasa. Di tahun yang sama 1834 ketika dua misionaris Amerika dibantai dan kuburannya sampai hari ini masih ada di daerah Tapanuli. Tuhan memunculkan seorang dari Jerman yang namanya No Manson. Yang lahir juga tahun 1834. Dan akhirnya dia menjadi rasul di tanah Batak. Kalau hari ini jutaan orang Batak bisa percaya Yesus, kita berhutang kepada No Manson. Kalau dia tidak mau datang ke sana, mungkin banyak orang di sana tidak beragama Kristen, tidak percaya kepada Yesus. Ada ungkapan berkata darah martir adalah benih gereja. Tapi air mata pendoa syafaat harus menyirami benih itu sehingga benih itu bertumbuh. Satu contoh lain tentang misionaris yang datang ke Indonesia. Ada seorang hamba Tuhan bernama Reverend William O'Filler dari Battle Temple, Seattle, Amerika Serikat. Satu kali waktu dia berdoa, dia melihat sebuah pemandangan tentang Indonesia. Dan dia tergerak untuk mulai mengutus orang ke Indonesia. Dia ceritakan kepada jemaatnya, ada dua keluarga, warga negara Amerika, tapi keturunan Belanda, Cornelius Grosbeek dan Richard Van Claveren, yang akhirnya berkata, kami mau pergi ke Indonesia untuk memberitakan Injil. Tidak naik pesawat udara, saudara zaman itu, naik perahu kayu, tiga bulan, di laut lepas, baru sampai ke Indonesia, di Bali, 1921. Mereka mulai memberitakan Injil, penolakan sangat kuat, sehingga mereka harus pindah, ada yang ke Surabaya, ke Jakarta, tapi kemudian Grosbeek pada tahun 2019-2003, 19-2003, Grosbeek pindah ke Cepu, sebuah kota kecil di Jawa Timur, dan melayani di sana. Keluarga pertama yang menerima mereka, bernama Van Gessel, mengadakan ibadah di rumah mereka. Orang yang bekerja di perusahaan di Cepu, warga negara asal dari Belanda. Dan tahun 1923, untuk kali pertama, dilakukan ibadah warna Pentecostal di Cepu. Pentecostal artinya, percaya bukan hanya Yesus sebagai juruselamat, tetapi Yesus pembaptis dengan roh, percaya kesembuhan ilahi masih terjadi, dan karunia-karunia yang lain, termasuk bahasa roh, masih berlaku pada zaman ini. Bahkan percaya Yesus adalah Raja yang akan datang kembali. Dan tahukah saudara, setahun ini, 2023, adalah peringatan 100 tahun, ibadah Pentecostal, berlaku di Indonesia. Orang tahunya kalau Pentecostal tebuk tangan, gitu saudara. Mana yang Pentecostal yang suka tebuk-tebuk tangan itu? Kalau doa kadang suka nangis, sekarang udah jarang nangis ya, lebih banyak ketawanya ya. Saudara-saudara, ini adalah 100 tahun peringatan, Pentecostal, yang percayakan kuasa roh kudus, masuk ke Indonesia. Sejak itu muncul berbagai denominasi, aliran Pentecostal di Indonesia. Ada gereja Pentecostal di Indonesia, ada gereja Sidang Jemaat Allah, ada gereja Gerakan Pentecostal, macam-macam. Gereja Battle Injil Sepenuh, termasuk GBI, tahun 1970, 6 Oktober. Karena itu bulan Oktober ini adalah bulan peringatan hari ulang tahun GBI. mulanya lahir di Wisma DGI, Dewan Gereja Indonesia, yang disewa untuk rapat hamba-mba Tuhan, di kota Sukabumi. Sekarang sampai ke ujung bumi. Haleluya. Sekarang GBI lebih kurang ada 7 ribu gereja. Gereja seperti ini, saudara-saudara. Ada 7 ribu di seluruh Indonesia, di 23 negara di dunia, di 5 benua, dan lebih dari 3 juta jemaatnya. Kalau bukan roh kudus, tidak mungkin itu terjadi. Kalau bukan karena para misionaris, yang memberitakan Injil, sehingga banyak orang percaya, kepada Kristus di Indonesia, tidak mungkin ada seperti GBI, yang bisa berkembang. Kini diduga ada, 8 juta orang Pentecostal, dan sekitar 4 juta orang karismatik. Orang karismatik itu di gereja-gereja mainstream, gereja protestan, bahkan gereja katolik. Tapi mereka penuh roh kudus, berbicara dalam bahasa roh, percaya kesemuan ilahi. Diperkirakan ada 8 sampai 12 juta, orang Pentecostal karismatik di Indonesia. Dan semuanya karena buah misi. Kalau orang dari Amerika, dari Eropa, dari Portugis, tidak mau datang, mengorbankan nyawanya, bukan cuma uangnya, bukan cuma harta, waktu, diri, tapi bahkan nyawanya. Mungkin banyak orang yang sama sekali, tidak pernah mendengar Injil. Makanya kita juga harus punya hati misi, berdoa untuk misi dunia, supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Saudara, tahukah saudara, menurut statistik, tahun 1900-an, ada 82 persen orang Kristen itu, tinggal di dunia belahan utara. Bahasa gambangnya, 82 persen Kristen itu bule, begitu saudara. Dan hanya sisanya 18 persen, non-bule yang tinggal di belahan dunia bagian selatan. Tapi tahun 2020, satu abad lebih kemudian, petaknya berubah. Yang bule, yang Kristen, yang tinggal di belahan utara itu hanya 33 persen. Tapi 67 persen sekarang, orang Kristen itu di selatan, non-bule. Dulu yang Kristen, 82 persen bule. Sekarang, yang mayoritas Kristen, 67 persen non-bule. Dan dari besarnya jumlah, timbul tanggung jawab. Dulu memang misionaris banyak dari barat, orang bule, ke Indonesia, ke negara-negara Asia. Karena mayoritas mereka Kristen. Sekarang mayoritas, adalah orang-orang, yang non-bule. Dan bukankah, dari besarnya jumlah, ini waktunya, orang-orang non-bule, yang mulai menginjili, negara-negara barat, negara-negara Amerika, Eropa, dan negara yang lain. Dan benua yang paling banyak, dihuni manusia, adalah Asia. Penua dimana kita hidup, 59 persen penduduk dunia, tinggal di Asia. Kristennya, hanya 8,2 persen. Ini saatnya, kita mulai berdoa, untuk misi dunia. Dari negara penerima misionaris, menjadi negara pengutus misionaris. Karena misi barat, turun terus secara drastis. Misi Korea Selatan, sekarang merupakan, misi yang paling banyak, di seluruh dunia. Orang Korea, sama orang India, itu sekarang paling banyak, jadi misionaris. Tapi sejak 1996, misi dari Korea, mulai datar, dan kemudian menurun. Saya percaya, ini gilirannya Indonesia, diutus, untuk memberitakan injil, kepada bangsa-bangsa. Dua tahun lalu, saya diundang, untuk bicara, dalam konferensi, misi Asia, atau Asia Tenggara, diadakan di Jakarta, seratus orang, lebih dari Korea datang, dari Singapura, dari Malaysia, dari Vietnam, dari Thailand, dari macam-macam negara. Nah saya menyampaikan sesi, dan setelah itu, Panitia bilang, Pak, ada ketua, daripada penyelenggara, yaitu seorang pendeta Korea, mau ketemu, Bapak untuk bincang-bincang, setelah sesi ini selesai. Apakah bersedia? Oh tentu saja, saya bilang. Dan setelah selesai, saya masuk ke suatu ruangan khusus, orang Korea ini ada, dan kemudian kita mulai bicara. Dia bilang, kami melihat Indonesia, itu kekristenannya maju, pujian penyembahannya luar biasa, pengajaran-pengajarannya luar biasa. Saya lihat di Indonesia, banyak gereja-gereja yang penuh sesak, bahkan tempat-tempat umum pun dijadikan tempat ibadah. Hanya satu yang kami lihat kurang dari Indonesia. Apa itu saya bilang? Indonesia, tidak suka mengutus misionaris ke luar negeri. Waduh, saya pikir benar juga ya. Sekarang Korea yang mengirim paling banyak misionaris ke luar negeri, tapi sejak berapa puluh tahun lalu, makin menurun. Dan dia ulurkan tangan kepada saya. Dia bilang, saya mau menyerahkan tongkat estafet. pemberitaan Injil, misionaris dari Korea kepada Indonesia. Indonesia, jangan hanya diam. Indonesia, jangan hanya Injili orang-orang di Indonesia. Indonesia, masuklah dalam misi dunia. Itu perkataannya seperti menampar, saudara-saudara. Aduh, saya juga jadi malu. Memang benar. Di Indonesia, gereja-gereja mulai tumbuh, tapi sangat sedikit sekali orang-orang mengutus misionaris ke luar negeri. Kalau saya pergi ke Amerika, ke beberapa negara yang lain, gereja-gereja, walaupun tidak terlalu besar, mungkin jemaah cuma 100, di tembok bagian belakang gereja, kita bisa lihat, saudara, ada papan pengumuman, dan di sebelahnya itu ada papan peta dunia, lalu kemudian mereka taruh mungkin 1, 2, atau 3 titik di mana misionaris yang mereka biayai dari gereja lokal itu ada dan melayani. Ada foto mereka dan keluarganya, ada surat mereka yang terakhir, supaya dibaca oleh jemaat, yang memberikan dukungan secara finansial, dan juga doa kepada para misionaris itu. Di Indonesia, jarang kita melakukan hal itu. Tapi itu yang menggetarkan hati saya, dan saya harap kita mulai melihat bahwa dunia sedang menantikan Indonesia untuk membawa api injil kepada bangsa-bangsa. Makanya dalam sidang majelis pekerja lengkap pada bulan Oktober ini, awal bulan, karena kita baru saja melakukan sidang sinode akhir Agustus, dan Tuhan masih mempercayakan saya untuk term yang kedua menjadi ketua, maka minggu yang pertama Oktober ini, kita mengadakan majelis pekerja lengkap, para pemimpin dari seluruh Indonesia dan luar negeri datang di Jakarta, dan saya proklamirkan, 2023, Indonesia akan masuk lebih dalam dalam misi dunia. Karena kita lihat, bangsa-bangsa itu mulai melihat bagaimana Indonesia dilawat Tuhan, saudara-saudara. Tahun 2021, kita membuka satu gereja di Dakar, Senegal. Itu masa COVID, tapi Tuhan buka jalan, sehingga GBI bisa bikin satu gereja pertama di Afrika. 2-3 bulan lalu saya kumpul dengan beberapa hamba Tuhan yang melayani di Afrika, dan sekarang dari satu gereja dalam 2 tahun, tumbuh jadi 10 gereja bete Indonesia yang ada di Senegal, Afrika. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ajaib. Berapa orang Indonesia tinggal di sana? Tidak ada. Karena yang kita jangkau bukan hanya orang Indonesia, yang kita jangkau adalah orang-orang yang ada di sana. Dan saya tanya, apa yang menarik, sehingga mereka mau gabung ke gereja bete Indonesia. Kalau di luar negeri enggak pakai Indonesia, International Battle Church. Dan mereka bilang, pujian penyembahannya itu sangat memberkati kami. Dan pengajaran firman Tuhan, yang akitabiah, tapi relevan dengan kebutuhan sehari-hari, itu yang sangat kami rindukan dari Indonesia. Dan awal bulan ini, di hadapan para majelis pekerja lengkap GBI, kira-kira 140 orang leader, saya bilang, ayo kita kumpul dana untuk misi dunia. Karena saya sudah bicara pada pertemuan bulan lalu dengan gereja mitra kita di Cleveland Tennessee, Church of God. Indonesia akan support misi dunia. Kami akan utus orang lewat jalur Church of God, yang punya jaringan di 191 negara dunia. Dan kita akan support untuk pertama, 10.000 USD untuk misi dunia di Afrika. Terserah mau dibawa kemana. Akhirnya mereka bilang, mungkin kami akan gunakan untuk proyek yang ada di Ghana. 10.000 USD adalah kira-kira 150 atau 160 juta rupiah sekarang. Satu proyek battle project yang biasa kita bangun di desa-desa. Saya bilang, udahlah satu battle project tahun ini kita masukin ke Afrika. Karena ini waktunya Indonesia memberkati bangsa-bangsa. Dan saya percaya kalau kita menabur untuk bangsa-bangsa, nanti berkat bangsa-bangsa juga Tuhan akan berikan kepada Indonesia. Amin saudara. Ini waktunya Injil bukan hanya diberitakan dari barat ke timur, tapi dari timur ke barat. Atau dari mana-mana ke mana-mana. Karena amanat agung harus dituntaskan. Saudara-saudara, makanya kita perlu berdoa untuk misi dunia. Kita perlu berdoa untuk, dan men-support dana juga untuk pekabaran Injil di mana-mana. Mulai dari yang paling dekat sampai ke ujung bumi. Karena kalau saya baca satu ayat 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Lihat ayat ini. Allah menyediakan benih untuk ditabur, tapi juga roti untuk dimakan. Roti untuk dimakan adalah berkat yang kita terima untuk dinikmati. Untuk makan, bayar listrik, bayar uang sekolah, bayar uang transport, membayar cicilan rumah, mobil, atau apapun. Itu roti untuk dimakan. Tapi benih untuk ditabur adalah uang berkat yang kita terima dari Tuhan dan kita tidak nikmatinya sendiri. Kita berikan untuk misi pekerjaan Tuhan orang-orang miskin. Itu adalah benih untuk ditabur. Sumbernya siapa? Sumbernya sama. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Sumber daripada roti untuk dimakan berkat yang kita nikmati Tuhan. Tapi sumber dari benih untuk ditabur, yaitu uang yang kita akan berikan untuk misi pekerjaan Tuhan untuk orang-orang miskin, sumbernya juga dari Tuhan. Pertanyaan saya begini. Saudara suka doa gak minta berkat dari Tuhan? Berkati usaha saya, pekerjaan saya. Berkati supaya saya dapat makanan sehari-hari. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apakah saudara tiap hari suka berdoa untuk mendapatkan roti untuk dimakan berkat dari Tuhan? Siapa yang suka doa untuk minta berkat dari Tuhan? Boleh angkat tangan? Ya, saya rasa tiap kita semuanya berdoa minta berkat. Lagi makan aja kan kita doa berkati makanan ini. Tapi saya mau tanya, ini pertanyaan penting. Karena Tuhan itu kasih dua, roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Saudara suka doa gak? Tuhan, bulan ini aku minta atau untuk bulan depan aku minta. Bukan cuma roti untuk dimakan, tapi benih untuk ditabur. Saya minta ada berkat Tuhan yang lebih dari biasanya dan saya tahu itu tidak boleh saya nikmati. Itu harus saya tabur untuk pekerjaan Tuhan. Siapa yang mau doa? Supaya kita juga dapat benih untuk ditabur. Boleh angkat tangan? Saya mau tanya, ini kan dari dulu ada di dalam Alkitab. Kenapa kita dari dulu mintanya cuma satu? Berkati saya, berkati saya, berkati saya. Makanya kita jadi orang yang egois. Padahal Tuhan bilang, aku sendiri adalah sumbernya untuk memberikan kepada kamu benih untuk ditabur. Lah bukan uang kita, saudara. Sumbernya dari Tuhan. Apa susahnya berdoa? Tuhan, bulan ini minta berkat yang aku akan bagikan kepada orang lain. Kalau kita doa sama Tuhan, percaya Tuhan jawab. Tuhan akan jawab bukan hanya untuk berkat bagi diri, tapi berkat untuk kita bisa memberkati orang-orang lain. Untuk memberkati penginjilan, misi, dan sebagainya. Ayo kita doa. Tuhan berikanlah kami berkat. Saya pada waktu digerakkan Tuhan, waktu saya ada di Amerika bulan yang lalu, untuk terlibat lebih jauh dalam misi dunia. Saya bilang, Tuhan, saya mau menyumbang untuk Afrika. Uangnya belum ada. Tapi Tuhan, biarlah kau memberikan kemampuan. Jadi saya doa bukan untuk kebutuhan kita, bukan untuk Indonesia bahkan. Saya berdoa untuk misi dunia, untuk luar negeri. Duitnya dari mana? Tuhan sediakan. Waktu saya sharing kepada MPL itu, saudara, para leader. Jadi siapa yang mau terlibat dalam misi dunia? Semuanya. Amen katanya. Hari itu terkumpul dana 888 juta rupiah. Angkanya bagus, jadi saya ingat, saudara. 888. Saya bilang mulai dengan 888, kita mulai. GBI masuk ke misi dunia. Jadi kalau kita doa sama Tuhan, ada loh benih yang Tuhan akan berikan kepada kita. Wah bukan punya kita kok. Tidak minta dari Tuhan. Dan kalau saudara minta dengan sungguh, bulan ini atau bulan depan, saudara akan lihat gini. Saudara biasanya setiap bulan dapat sekian. Mungkin kalau yang kerja dapat gaji sekian. Kadang-kadang ada tambahan ini itu sekian. Tapi kalau kau doa dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Bulan depan aku akan lihat. Loh biasanya segini. Kok ini tambah lebih banyak ya? Jangan foya-foya. Bawa piknik atau apa, jangan. Karena saudara harus mengerti, itu adalah bagian benih untuk ditabur. Bisa nanggap saudara? Roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Boleh ucapkan bersama saya? Roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Yang pertama apa? Roti untuk dimakan. Yang kedua, benih untuk ditabur. Mulai hari ini kalau doa, jangan cuma minta satu. Minta dua-duanya. Roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Ayo ucapkan bersama saya. Tuhan Yesus, berikanlah kami roti untuk dimakan, dan benih untuk ditabur. Amin saudara? Sungguh-sungguh? Serius? Saya percaya, kalau engkau berdoa dengan iman, dalam beberapa bulan ke depan, engkau akan melihat, terima ini dengan iman, engkau akan melihat, ada pertambahan, amount, jumlah, yang saudara bisa terima dari Tuhan, dengan cara yang, gak masuk akal, tiba-tiba ada orang kasih berkat, dan sebagainya. Gak semua berupa uang, bisa saja dengan jalan yang lain, tapi engkau rasa, eh luar biasa ya. Dan saudara harus ingat, engkau mintanya, bukan hanya untuk dinikmati, tapi untuk ditabur, di ledang Tuhan. Siapa yang setuju dengan saya? Berikan tepuk tangan yang paling meriah, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya tadi waktu mau masuk, lihat sekarang kita bisa parkir di sebelah saudara ya. Sudah luas, haleluya, gak usah, bikin macet jalan, karena selama ini dari pemerintah kan suka, ngomong nih, GBI, tentara pelajar nih, bikin macet jalan, sekarang puji Tuhan, di bawah ini sudah bisa sampai belakang, eh sebelah, bisa saudara, waktunya, walaupun cukup mahal, sampai hari ini pun saya rasa, Pak Sofian ada enggak, uangnya belum lunas saudara, tapi ya demi, pekerjaan Tuhan, supaya kita bisa parkir lebih, baik, supaya lebih banyak jiwa bisa datang, kita bisa beli, sebelahnya kita juga beli, itu juga, belum bisa dilunasi, tapi enggak apa-apa lah, saya percaya, karena kita mau melebarkan ini, supaya, ibadah bisa lebih baik, enggak takut digores orang di pinggir jalan, bisa masukin semuanya, kita bersyukur, karena punya parkir lebih besar, haleluya, makanya bawa teman-teman, bawa jiwa juga, supaya mereka bisa parkir sana, jadi enggak ada yang bilang, aduh, hei seh, parkir nak, eh, loba akhirnya tempat nak, saudara-saudara, nah kita juga support, karena ada, apa, roti untuk dimakan, tapi juga, bagian benih untuk ditabur, bagi pekerjaan Tuhan, nah berikutnya, bagian akhir, saya mau bicara ini dengan ringkas, mulai penginjiran itu, bukan hanya dari dunia tentunya, secara umum, tetapi mulai dari yang paling dekat dengan kita, beritakan Injil mulai dari orang sekitar kita, dan Alkitab, Lukas 10 ayat 5 sampai 9, Yesus sendiri memberikan empat strategi, Yesus untuk kita memenangkan jiwa, dikatakan demikian, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini, dan jika di situ ada orang yang layak menerima, damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal diatasnya, tetapi jika tidak salammu akan kembali kepadamu, tinggallah dalam rumah itu, makan minumlah, apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang sakit, yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu, ada empat B, yang pertama, kita harus berkati mereka, cara berkati mereka dengan berkat rohani terutama, doakan mereka agar mereka mengalami damai sejahtera Kristus, kalau kamu masuk ke sebuah rumah, katakan salam damai sejahtera, shalom bagi rumah itu, doakan shalom bagi Indonesia, saudara-saudara, politik Indonesia mulai panas dengan soal capres-wacapres ini, saudara sekalian, kita doakan siapapun yang akan maju, damai sejahtera, shalom Tuhan atas Indonesia, doakan Yerusalem, karena kita berkata, doakanlah untuk kesejahteraan Yerusalem, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan, kita berdoa, supaya konflik Hamas dan Israel ini bisa cepat berhenti, karena ini dolar makin tinggi nih, angka minyak dunia makin tinggi, persediaan pangan dan sebagainya, karena sekarang dunia sudah global, apa yang terjadi di satu negara, Rusia, Ukraina, ini belum beres betul, Hamas sama Israel perang, kita doa, supaya kita masih mendapatkan waktu anugerah, dalam ibadah kedua, saya khotbah lain, judulnya konflik Hamas versus Israel, dan masa depan dunia, ini jarang dibahas saudara, konflik Hamas dan Israel, dan masa depan dunia, jadi saudara boleh, habis kebaktian makan dulu di kantin, masuk lagi begitu ya, atau kalau enggak lihat di Youtube, karena jarang-jarang saya khotbah begini juga saudara, tapi yang pertama doakan mereka, agar mengalami damai sejahtera Kristus, kalau sudah perang, mau Israel, mau Palestina, mau manapun rugi dua-duanya, rugi semuanya, karena itu kita berdoa, bagi damai sejahtera, berkati rumah kiri kanan muka belakang, shalom Tuhan mengalir, shalom Tuhan mengalir, yang kedua, klik, bukannya berkati mereka, tapi bersahabat dengan mereka, kalau kamu diterima di rumah itu, makanlah, apa yang dihidangkan di sana, artinya, ada persahabatan, penginjilan yang paling efektif adalah penginjilan lewat persahabatan, friendship evangelism, Yesus masuk ke rumah Sakyus, belum ngomong injil, Sakyus sudah bertobat, Tuhan setengah harta aku bagikan kepada orang lain, dan Tuhan bilang keselamatan sudah ada pada rumah ini, karena hati Sakyus langsung percaya kepada Yesus, dan dia menunjukkan buah pertobatan, dengan memberi kepada orang lain, jadi jangan begitu ketemu orang, percaya Yesus, kalau enggak masuk neraka, bisa tempel dengan orang saudara, doain dulu, yang kedua, bersahabat dengan mereka, tahu nama, persoalan, dan sebagainya, bersahabat dengan mereka, ketiga, berupaya memenuhi kebutuhan mereka, Alkitab tadi berkata, sembuhkanlah yang sakit, beri makan mereka yang lapar, mereka kebutuhannya apa, lagi sedih, lagi susah, kita hiburkan, kita bantu, yang sakit kita bawa makanan, bu sakit ya, ini ada makanan ya, buat ibu, buat suami, buat anak-anak semuanya, antar ke dokter, berupaya melayani kebutuhan mereka, jangan ngomong injil dulu, sampai orang itu hatinya tergerak, aduh, bager pisan si ibu tehnya, lalu dia mulai terbuka, aduh saya teh punya perkumulan, masalah saya ini, 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 nah kalau dia udah mulai terbuka, mau gak saya doakan, tapi saya doa dalam nama Yesus, Isa Amasi, lalu saudara cerita tentang Yesus, yang keempat itu, selain berupaya memenuhi, melayani kebutuhan mereka, beritakan injil kepada mereka, dan sembuhkanlah yang sakit, dan beritakanlah kerajaan Allah, sudah datang kepadamu, baru kemudian kita memberitakan injil, kepada mereka, ketika mereka terbuka, aduh saya punya masalah, boleh gak saya doain, oh ya boleh, saya rasa gak ada orang yang menolak doa, pimpinan-pimpinan negara, kalau didoakan, semuanya mau, saudara sekalian, berikutnya, klik, roh kudus, akan memberi kuasa, yaitu tanda-tanda ajaib, yang akan meneguhkan pemberitaan injil, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, orang percaya akan mengusir setan, menumpangkan tangan kepada orang sakit, orang sakit sembuh, cari jiwa yang sakit, yang bermasalah, tawarkan kunjungan doa kepada dia, tiga sampai lima kali, bukan hanya sekali, kenapa tiga sampai lima kali, yang pertama, agar kuasa Allah dinyatakan, kalau doa sekali belum sembuh, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, kemudian kita bisa menjalin relasi dengan orang itu dan keluarganya, lalu kita punya kesempatan untuk bersaksi kepada mereka, klik, saudara-saudara, dan waktu kita mulai kenal, 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 kita bisa menjadi pembawa kabar baik, pembawa injil, intinya cuma tiga, pertama, manusia berdosa, upah dosa adalah maut, yang kedua, usaha manusia, untuk menyelamatkan diri, sia-sia, walaupun dengan amal, kebaikan, dengan agama, yang ketiga, percayalah Yesus, pasti selamat, manusia berdosa, upah dosa adalah maut, manusia tidak bisa menyelamatkan diri, dengan amal, agama, dan apapun, percayalah Yesus, maka engkau akan selamat, tawarkan doa, enggak ada orang yang nolak doa, saudara, waktu kita ketemu dengan Presiden Jokowi, kita bilang, boleh kami berdoa untuk Bapak, oh silahkan, waktu kita doa dengan, orang-orang yang lain, siapapun pejabat negara, boleh kami akhiri dengan doa, oh boleh, enggak ada orang yang menolak doa, saudara-saudara, karena itu tawarkan doa, dan kita berdoa, menurut apa yang kita yakini, dalam nama, Tuhan, Yesus, ajak keluargamu, ajak temanmu, datang kepada Yesus, jangan sampai terlambat, karena waktu bukan punya kita, maukah kita memiliki hati, hati misi, hati memberitakan Injil, ajak teman-teman, yang sudah lama, tidak ke gereja, yang sudah lama, tidak, belum percaya kepada Yesus, diajak datang ke gereja, diajak datang di komsel, supaya mereka mulai, lebih dekat, berkenalan dengan Yesus, dan dengan demikian, kita sehati, untuk menuntaskan, amanat, agung, Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan Yesus, memberkati kita, semuanya, Shalom, Haleluya, mari kita bangkit berdiri, dan menungkan, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.